Bersama-sama untuk belajar menyelesaikan persamaan eksponen seperti begini. Pak Yud, bacakan dulu soalnya 9 pangkat X sama dengan akar 3. Kita coba. Jadi 9 X itu sama dengan akar 3. Nah sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini yang ditanyakan adalah X-nya itu berapa? Tapi sebelum lanjut, bantu Pak Yud untuk subscribe, like, dan beri komentar. Untuk itu, Pak Yud dari Shareblog mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena semua itu gratis. Kita mulai. Jadi di sini kita ulang. 9 pangkat X sama dengan akar 3. Ini termasuk kategori persamaan eksponen yang sederhana. Oleh karena itu, pantang dan tonton sampai setuntas supaya kita dapat manfaat dari pelajaran ini. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita mulai. Jadi di sini begini. 9 pangkat X sama dengan akar 3. Di sini ada benang merah. Ada hubungan yang erat. Antara bilangan 9 ini dengan bilangan 3. 9 dan 3 itu ada korelasinya. Ada hubungan psikologisnya. Karena 9 itu 3 pangkat 2 dan ini 3 pangkat 1. Oleh karena itu, pada langkah pertama yang akan kita kerjakan itu seperti begini. Ini, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 9 ini kita ubah menjadi pangkat 2. Sehingga ini kita bisa lanjutkan menjadi. Kita akan lanjutkan menjadi 3 kuadrat. Itu ya. Ini dari 9. Kemudian dipangkatkan X. Itu yang sama dengan akar 3. Ya, begitu. Ini langkah pertama. Sekarang kita perhatikan yang ini. Kita perhatikan yang ini. 3 kuadrat dipangkatkan X. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka pangkatnya itu dikalikan. Ya. Pangkatnya dikalikan. Sehingga di sini akan menjadi begini. Akan menjadi 3 pangkat 2 kali X. 2 kali X adalah 2 X. Nah, sekarang akar 3. Akar 3. Ini 3-nya adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Sehingga bentuk akar seperti ini kita bisa lanjutkan menjadi 3 pangkatnya. 1 dibagi pangkat akar. Pangkat akar di sini adalah 2. Hanya tidak ditulis ya. Pangkat akar di sini 2. Jadi, yang ini sama dengan 3 pangkat 1 per 2. 3 pangkat 1 per 2. Begitu. Nah, kalau sudah begitu. Persamaan baru kita adalah. 3 pangkat 2 X. Itu sama dengan 3 pangkat setengah. Gitu kan. Nah, kita lihat ini bahwa bilangan pokoknya itu sudah sama. Ini 3. Ini juga 3. Oleh karena itu. Karena di sini menggunakan sama dengan. Menggunakan ungkapan sama dengan. Kita baca. 3 pangkat 2 X. Sama dengan 3 pangkat setengah. Jadi, kalau begitu 2 X-nya itu ya sama dengan setengah kan. Gitu. Jadi, 2 X ini sama dengan setengah. Ya. Jadi, seperti begitu. Nah, kalau 2 X sama dengan setengah. Tinggal kita cari X-nya. Gitu kan. Tinggal cari X-nya. Jadi, berapa kali. 2 kali berapa yang didapat setengah. Nah, kalau dibaca dengan cara lain seperti begitu. Ya. 2 kali berapa yang setengah. Atau boleh juga begini. X-nya adalah setengah dibagi 2. Gitu saja ya. Setengah dibagi 2. Ya. Begitu. Jadi, X-nya adalah setengah dibagi 2. Kita tinggal menghitung ini. Kita tinggal menghitung ini. Ya. Terus sebelah sini ya. Jadi, dari X sama dengan setengah dibagi 2. Kalau dibagi itu kan sama dengan mengalikan dengan kebalikannya. Ini adalah 2 per 1. Kebalikannya ya 1 per 2. Jadi, X-nya sama dengan 1 per 2. Ini yang setengah di depan. Kemudian dibagi 2 per 1. Artinya, kali 1 per 2. Dan ini didapat 1 per 4. Jadi, kalau begitu, X-nya adalah 1 per 4. Jadi, dari langkah-langkah yang kita ikuti. Bahwa 9 pangkat X sama dengan akar 3. Setelah kita kerjakan seperti begini. Kita ketemu X-nya sama dengan 1 per 4. Mudah kan? Ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi, 9 pangkat X kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 3 kuadrat pangkat X. Kemudian, ini akar 3, akar 3. Ini pangkat akarnya 2. Kemudian, 3-nya ini pangkat 1. Sekarang, kalau dipangkatkan, bilangan dipangkatkan itu bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Sehingga menjadi 3 pangkat 2X. Yang sama dengan, nah ini, akar 2 dari 1, ya kita jadikan pangkat pecahan. Yaitu bahwa pangkat dari bilangan pokok di sini, 1, dibagi pangkat akar. 1 per 2. Jadi, 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat setengah. Nah, sekarang, bilangan pokoknya sudah sama. Ini bilangan pokoknya 3. Ini juga bilangan pokoknya 3. Kalau bilangan pokoknya itu sudah sama, 3 dengan 3, maka pangkatnya tentu sama. Gitu kan? Artinya, 2X ini sama dengan 1 per 2. Sekarang, tinggal menghitung itu. X sama dengan, ya setengah yang ini ya, dibagi 2. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya adalah 1 per 4. Begitu. Ya, jadi pekerjaan kita sudah menjadi seperti begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.